Intro Keberadaan pasar kaget di hampir seluruh wilayah kota Batam, Kepulauan Rio memang sering membuat warga jadi kaget. Pasalnya, kehadiran pasar dadakan ini pada sebuah lapangan atau di badan jalan umum biasanya hanya di satu hari tertentu. Sehingga tak heran jika biasanya lokasi atau badan jalan tersebut bersih dan arus lalu lintas lancar, tiba-tiba menjadi ramai dan pedagang memenuhi jalanan. Keadaan yang sudah berjalan selama puluhan tahun di Batam ini bukannya makin berkurang, namun kian hari semakin bertambah lokasinya. Lokasi terpadat dan hampir permanen, terutama di jalan utama Sepanjang Mal Ramayana, Sejodoh atau di jalan utama depan SMP Negeri 25 Tiban yang tampak berlangsung pada Selasa 9 Oktober 2018. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Ekonomi Sumber Daya Mineral, Zaref Riyadi mengatakan keberadaan pasar dadakan ini sudah lama menjadi dilema. Itu sudah jelas mengganggu ketertiban umum. Nah, cuma sekarang kan persoalannya masyarakat setempat tidak melarang pengurus RT, RW setempat, mestinya kan tidak boleh benarkan. Tapi kan tidak tahu pemakaiannya siapa yang punya lahan itu. Di tengah jalan? Nah, kalau di tengah jalan itu lahan ganggu lalu lintas. Itu tidak ada upaya dari pemerintah? Sudah ditertipkan. Diteritipkan tidak ada? Sampai sekarang tidak ada ditertip konserian? Yang di mana? Ya, nanti itu makanya pasar kita bangun, beberapa pasar kan kita rencanakan bangun pasar itu tiap jembatan. Pasar kaget meskipun dianggap mengganggu ketertiban umum, terutama mengganggu kelancaran lalu lintas, di sisi lain tetap memiliki manfaat bagi warga. Selain membantu lapangan usaha kecil, atau menjadi tempat berdagang bagi mereka yang terkena penggusuran, warga sekitar juga menjadi mudah mendapatkan kebutuhan hariannya dengan harga-harga yang jauh lebih murah. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.